Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, senang kita bisa ketemu lagi dalam situasi seperti ini. Nah, ini adalah Taman Bunga Ros yang dekat sekali dengan apartemen di mana saya tinggal di Korea. Nah, ketika saya memasuki Taman ini, ekspresi saya yang pertama adalah, wow, indah sekali bunga-bunga ros ini. Begitu memukau, ada warna merah, ada warna merah jambu, ada warna kuning, ada warna putih, begitu indah sekali. Tetapi satu hal yang saya perhatikan, bunga ros itu satu dengan yang lain, sekalipun warnanya berbeda, tapi mereka terlihat sama, mirip sekali, indah sekali. Nah, karena itu saya mulai berpikir, kenapa bunga ros semuanya bisa terlihat sama, sama pancarannya. Harumnya, harumnya pun sama. Nah, saya mulai pikir, betul juga. Karena memang bunga ros ini datang dari satu keluarga yang sama. Keluarga bunga ros yang memiliki badan, batang, daun-daunan, bahkan ada duri-duri dari satu keluarga rumpun yang sama. Nah, sekarang saya mulai berpikir lagi. Bagaimana ya, ketika saya di dunia ini, orang melihat saya bisa memberikan ekspresi, wow, dia orangnya bagus sekali. Wow, dia orang Kristen yang sangat sopan sekali. Wow, dia seorang Kristen yang sangat rendah hati sekali. Bagaimana ya? Nah, jelas seperti bunga ros yang datang dari rumpun keluarga, demikian juga saya harus datang dari tengah-tengah rumpun keluarga Yesus Kristus. Kenapa? Karena sikap dan karakter baik, sikap dan karakter sopan, rendah hati, ramah, pemaaf, penuh dengan pengampunan, itu adalah hak patent daripada Allah sendiri, daripada Tuhan sendiri. Jadi, kecuali kita ada di tengah-tengah keluarganya Kristus, maka kita tidak bisa memiliki karakter yang mirip dengan Kristus. Nah, sekarang coba perhatikan, sekalipun dia mungkin beragama Kristen, tapi karakter bisa saja seperti ini, ketika dia disakiti oleh orang lain, bisa saja reaksinya, Siapa itu? Berkutuk hantam dia, berkutuk dia, gak ada mirip ya dengan karakter Kristus. Cuma lihat apa kata Yesus, kalau kau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, artinya apa? Kita harus selalu memaafkan, kita lihat lagi karakternya Kristus, apa katanya dalam firman Tuhan. Kalau ada orang yang berkekurangan, mari kita bantu dia. Nah, itu adalah karakter natural dari Kristus. Kecuali kita ini adalah anggota keluarga Kristus, yang lahir dari Yesus, maka kita tidak akan mampu melakukan sikap yang seperti ini. Jadi, ada yang disebut dengan lahir, sama dengan anak saya. Anak saya lahir dari saya, karena itu kami berdua mirip sekali. Kalau orang bilang, wah beda-beda tipis, mirip sekali. Kesukaannya pun mirip seperti kesukaan saya, gaya bicaranya pun mirip dengan gaya bicara saya, cara jalannya pun mirip dengan cara jalan saya, dan itu adalah karena dia lahir dari saya. Demikian juga dengan karakter. Ketika kita pertama sekali lahir di dunia ini, kita punya karakter daripada si dosa. Kita memiliki karakter yang tidak serupa dengan Kristus. Kita tidak cantik, kita dikatakan jelek sekali, perangai kita buruk sekali, kesukaan kita itu beda sekali. Tidak sama dengan kesukaan Tuhan. Bahkan dikatakan tidak ada satu orang pun yang mencari Tuhan. Bayangin, tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Sampai dia datang kepada Kristus, dia tersyukur di bawah kaki Yesus. Bahwa Yesuslah yang berkorban, menyerahkan nyawanya untuk menghapus semua dosa-dosanya. Sehingga orang ini tadi, ketika dia percaya kepada Kristus, dia dilahirkan kembali. Itulah kata Yesus kepada Nicodemus. Nicodemus, sekalipun kau begitu tinggi ilmu ketuhanannya, teologi aku, tapi hatimu perlu dilahirkan kembali. Karena dari dalam hati muncul semua sikap dan karakter. Maka itu Nicodemus harus dilahirkan kembali. Sehingga dia bisa memiliki karakter daripada Yesus itu. Nah, karena itu bapak ibu, saudara-saudari sekalian, coba kita lihat kepada diri kita sendiri. Apakah aku sudah dilahirkan kembali sebagai orang Kristen? Atau aku hanya seorang pengandung agama Kristen? Apakah kita sudah percaya kalau Kristus, Tuhan, Dialah yang datang ke dunia ini, yang mati di kayu sali, dan dia yang membersihkan kita dari dosa kita. Bukan kita, bukan perbuatan kita, bukan siapa kita. Tidak. Firman Tuhan katakan tidak satu orang pun yang baik. Jadi kebaikan apapun yang kita lakukan, itu bukan kebaikan ilahi yang dimaksud oleh Tuhan. Tapi kita yang percaya Yesus. Kita dilahirkan secara rohani. Dan hati kita ini diperpaharui, kata firman Tuhan. Kita lahir dari dalam Kristus. Maka kita akan memiliki DNA Yesus. Karakternya Yesus secara rohani. Demikian juga dengan anak saya. Karena dia lahir dari saya. Dia mirip dengan saya. Karena itu mari, bapak ibu, saudara-saudari sekalian, Apakah engkau sudah dilahirkan kembali di dalam Kristus? Saya yakin kalau kita sudah dilahirkan kembali, kita akan bertumbuh mirip dengan Tuhan Yesus. Sehingga orang lain akan berkata, Wow, pribadinya begitu luar biasa. Anak itu begitu sopan sekali. Ibu itu begitu ramah sekali. Bapak itu begitu pengasih sekali. Oh, Tante itu begitu memaafkan sekali. Waduh. Semua itu adalah karya roh kubus di dalam diri kita. Nah inilah yang saya pelajari dari indahnya Taman Bunga Ros di musim semi di Korea. Mari kita semuanya mengharapkan Kristus mengubah kita. Sehingga kita boleh seperti Taman Ros ini. Dan orang akan berkata, Wow, puji Tuhan, kau hebat sebagai anak bukan. Terima kasih bapak dan ibu sekalian. Semoga kita dikuatkan dan kita jumpa lagi.